Halo guys, welcome back to my channel So di video kali ini, gue mau lanjutin lagi konten alur cerita film Boboiboy Nah, untuk saat ini, gue akan memberikan alur cerita film Boboiboy Movie 2 Yang dimana minggu kemarin gue udah membuat alur cerita movie pertamanya Dan inilah movie keduanya dari film animasi Boboiboy So sebelum lanjut videonya, klik subscribe-nya dulu ya Dan aktifin juga loncengnya agar kalian mengetahui duluan kalau channel ini mengupload video terbaru Yaudah, gak usah lama-lama lagi, yuk gue ceritain Am-am Film dibuka dengan Boboiboy dan Gopal yang ingin menyelamatkan power spera yang tertukar dengan telur pingwin raksasa di planet Saharu Aksinya pun berhasil Namun si Gopal yang kelaparan, ia pun kabur membawa telur setengah matang Lalu telur itu pun terjatuh dan membuat telurnya pecah Lalu keluarlah anak pingwin dari telur itu Dan membuat induk pingwin raksasa itu terbangun Lalu mereka dikejar-kejar oleh induk pingwin itu Sementara itu, adudu dan prop yang mengamati Boboiboy dari kejauhan Dia pun berencana ingin merebut power spera itu dari Boboiboy Kembali lagi ke Boboiboy dan Gopal yang bersembunyi di sebuah goa Namun si Gopal diserang oleh anak pingwin itu Dan membuat dia keluar dari goa itu Lalu bertemulah dengan induk pingwin itu Boboiboy yang melihat Gopal lagi diserang pingwin itu Dia pun ingin menolongnya Akan tetapi, adudu berhasil merebut power spera itu dan membuat Boboiboy kebingungan Dia pun menyuruh Yaya untuk menolong Gopal Lalu dia pun mengejar adudu untuk merebut kembali power speranya itu Adudu yang berhasil kabur dari Boboiboy Namun ia dihalang oleh kapal angkasnya Papa Zola Dan disitu sudah ada Feng dengan hewan-hewan bayangannya itu Lalu tiba-tiba Ying datang dan langsung mengambil power speranya itu dari adudu Lalu Feng pun langsung mengajar si adudu dengan hewan bayangannya itu Boboiboy yang telah sampai Ia pun ikut menghajar si adudu dan prop Lalu membuat mereka terpental jauh Sementara itu, Yaya yang berhasil menenangkan induk pingwinnya itu Dan Gopal pun akhirnya selamat dari serangan induk pingwin itu Tiba-tiba adudu dan prop yang terlibah selalu terpental Mereka pun mendarat di anak pingwin itu Dan membuat induk pingwin itu marah Lalu mereka pun dihajar oleh induk pingwin itu Boboiboy yang tak tega melihat adudu dan prop lagi dihajar Dia pun ingin menyelamatkannya Lalu Shin berpindah ke galaksi Solaria Disitu ada sekumpulan alien yang lagi menambang kristal di asteroid Namun mereka menemukan sesuatu Yaitu retaka yang terkubur oleh kristal Lalu Shin berpindah ke flashback 100 tahun dahulu Dimana retaka yang sedang bertarung melawan angkasa Namun disitu retaka berhasil dikunci di sebuah asteroid Lalu angkasa pun menghisap seluruh kekuatan elemental dari retaka menggunakan wacobot Tak tinggal diam Retaka pun menyerang kembali angkasa dengan menembaknya menggunakan kekuatannya itu Lalu angkasa pun terpental bersama wacobot Dan title film Boboiboy Movie 2 pun dimulai Boboiboy yang sedang mengkonfirmasi keberhasilan timnya dalam menjalankan misi Akhirnya mereka semua dibolehkan untuk pulang ke bumi Sementara itu sekumpulan alien yang sehabis menambang kristal Mereka pun menghitung jumlah kristal yang telah didapatkan Namun mereka juga membawa kristal yang isinya itu ada retaka Lalu tiba-tiba terjadilah ledakan di kapal angkasa mereka Ternyata itu ledakan kristal yang isinya itu retaka Dan disitulah retaka pun bebas Ketua alien itu pun mengenal si retaka Yaitu sang penguasa elemental legenda Namun salah satu anak buahnya bertanya Bukannya kuasa elemental itu dipegang oleh Boboiboy Lalu retaka pun tergejut Dan langsung menghampiri ketua alien itu Dan memintanya untuk menghantarkannya ke Boboiboy Sin berpindah ke adudu yang sedang sekarat karena habis diajar binguin Dia pun masih mencari cara untuk merebut lagi power speranya itu dari Boboiboy Boboiboy dan teman-temannya yang sudah sampai di bumi Mereka pun disambut oleh keluarganya masing-masing Namun Feng disitu termenung karena di bumi dia tidak memiliki keluarga seperti teman-temannya itu Lalu Boboiboy pun mengajak Feng untuk bermalam di rumahnya Di keesokan harinya Adudu berniat lagi untuk merampas power spera itu Dengan cara menyelinap masuk ke dalam kapal angkasa Papa Zola Namun disitu mereka gagal lagi Sebab berhasil dihalang oleh Papa Zola dan Pipi Zola yang menggunakan power spera Ega Bot Boboiboy dan teman-temannya pun datang Mereka pun langsung mengurung adudu dan prop di kapal angkasa Namun tiba-tiba Ochobot datang dan berkata bahwa stesen tapops lagi diserang Boboiboy yang khawatir dengan komandannya Komandannya itu pun menyuruh mereka untuk pergi ke planet Kuwabak Namun Boboiboy tak mendengarkannya Dia pun lebih memilih untuk menyelamatkan stesennya itu Boboiboy dan teman-temannya yang sudah sampai di stesen tapops Mereka semua terkejut melihat stesennya itu telah hancur Ternyata retaka dan sekumpulan alien itulah yang telah menyerang stesen tapops Untuk menemui Boboiboy Boboiboy yang sudah sampai akhirnya retaka bertemu dengan Boboiboy Retaka pun langsung mengatakan untuk mengembalikan kuasa elementalnya itu Boboiboy pun terkejut namun tiba-tiba retaka mengangkat Boboiboy Dan disitulah terjadi pertarungan Singkat cerita Boboiboy tak sanggup mengalahkannya Dia pun memutuskan untuk berpecah lima Namun tetap saja retaka terlalu kuat untuk dikalahkan Lalu akhirnya retaka berhasil merebut empat kuasa elemental dari Boboiboy Gopal pun menyelamatkan Boboiboy Dengan membawanya ke kapal angkasa untuk pergi ke planet kuabak Namun sayangnya ia harus terpisah dengan Ying, Yaya, dan Feng Retaka yang berusaha mencegahnya ia pun gagal Karena Boboiboy berhasil melarikan diri dengan teleportasi Ketika telah sampai Kapal angkasanya hilang kendali Lalu sebagian kapal angkasanya itu terpisah yang isinya itu ada adudu dan prop Sementara itu retaka dan sekumpulan alien itu pun pergi Lalu mereka meledakan bom yang sudah mereka pasang di stesen Tappops Balik lagi ke Boboiboy yang sudah sampai di planet kuabak Oshobot pun sedang mencari informasi itu Ternyata mereka semua harus menemui angkasa Namun disitu situasinya lagi mengkhawatirkan Karena kapal angkasanya akan menggelam di lumpur Oshobot tak sempat mencari informasi kenapa Boboiboy harus menemui angkasa Di perjalanan untuk menemui angkasa Mereka semua pun diserang oleh kangkong Hewan yang apabila terkena cahaya Ia akan menjadi lambat Boboiboy pun mengeluarkan kuasa apinya Namun ia tak cukup tenaga karena sehabis bertarung Mereka semua pun kewalahan melawan kangkong itu Namun tiba-tiba datanglah kakek tua dan menyelamatkan mereka semua Boboiboy yang terbangun dari pingsannya Ternyata ia diselamatkan oleh Tokasa Yang merupakan angkasa Boboiboy pun menceritakan semuanya dengan apa yang telah terjadi Boboiboy yang tak tahu harus apa ketika bertemu Tokasa Ia pun mengatakan ingin berguru dengannya Tokasa pun setuju untuk melatih Boboiboy Selain itu Adudu dan Pro pun juga ada disitu Ternyata mereka berdua diselamatkan juga oleh Tokasa waktu itu Namun disini Adudu hilang ingatan karena kepalanya habis terbentur Sin pun berpindah ke planet gurlatan yang dimana retaka ingin menguatkan kuasa elemental voltranya Namun disitu mereka dihalang oleh pasukan elit Laskar Guruhan Sementara itu Ying dan Yaya yang sedang berunding dengan petinggi TAPOPS Ternyata mereka semua waktu itu diselamatkan oleh Kapten Kaizo Dan Kapten Kaizo juga sempat menaruh alat pengesan di kapal angkasannya retaka Kapten Kaizo bersama Feng diam-diam mengikuti retaka ke planet gurlatan Mereka berdua pun terkejut karena pasukan elit Laskar Guruhan telah dikalahkan oleh retaka Kapten Kaizo pun melaporkan kejadian ini Lalu mereka semua pun menyelidikinya Ternyata retaka akan pergi ke planet yang memiliki sumber tenaga elemental Lalu komandan Kokochi pun menyuruh Ying untuk memberi peringatan ke planet yang akan didatangi oleh retaka Kembali lagi ke Boboiboy dan Gopal Mereka berdua pun menjalani latihan pertamanya Yaitu latihan ketepatan Singkat cerita mereka gagal dengan latihan ini Lalu latihan pun berlanjut ke latihan kedua Yaitu latihan ketangkasan Namun gagal juga Sementara itu ada sebuah power spara milik Tokasa yang sedang memberikan informasi keberadaan Boboiboy kepada retaka Retaka pun bingung siapa yang memberikan informasi ini Ketika di planet rimbara Pasukan Tappops yang sedang mengevakuasi penduduk planet rimbara Karena planet itu akan didatangi oleh retaka Tiba-tiba retaka datang Lalu Ying, Yaya, dan Feng menahannya untuk menyerang kapal angkasa Tappops Dan disitulah terjadi pertarungan Laksamana-maksamana pun memberikan sebuah power spara armor ke mereka untuk melawan retaka Kembali lagi ke Boboiboy dan Gopal Yang lagi rindu dengan kawan-kawannya itu Mereka berdua pun bersemangat lagi untuk menyelesaikan latihan ini Agar dapat bertemu lagi dengan kawan-kawannya itu Singkat cerita Disini mereka berdua masih gagal dalam latihannya itu Namun Tokasa mengatakan Kalau latihan ini tidak gagal dalam latihnya Tokasa pun menantang mereka berdua Kalau bisa merebut kristalnya itu Mereka berdua dianggap lulus ke semua latihan Sementara itu Pipi Zola dan Papa Zola yang ingin memberikan laporan Namun Tokasa sedang tak ada di rumahnya Lalu mereka berdua pun memasuki rumahnya Tokasa Kembali lagi ke Boboiboy Singkat cerita mereka berhasil merebut kristal itu Namun tiba-tiba Tokasa mengurung mereka dengan kristal itu Lalu Tokasa merebut kuasa gempa milik Boboiboy Dan mengatakan kalau dialah pemilik asal kuasa elemental tanah Pipi Zola pun datang dan mengatakan kalau Tokasa itu menipu Lalu Tokasa pun menunjukkan kalau dia telah memulihkan data dari Ocobot Ternyata Tokasa adalah sahabat lama dari Retaka Dan komandannya itu pun tidak menyuruh untuk berguru padanya Akhirnya Tokasa pun menceritakan masa lalunya bersama Retaka Di waktu kecil Tokasa dan Retaka bertemu di planet pembuangan Mereka pun menemui dua buah power spera Tokasa menemui power spera gempa kristal Retaka menemui power spera sinargama Namun setelah dewasa Retaka menjadi rakus Dia pun merebut lima kuasa elemental dari lima pemilik asal kuasa elemental itu Dan juga ingin merebut kuasa milik Tokasa Maka dari itu Tokasa pun menghentikan Retaka dengan menyedut seluruh kuasa elemental dari Retaka menggunakan power spera Ocobot Tiba-tiba power spera Tokasa pun datang Lalu dia mengatakan ada pesan dari Retaka Ternyata Retaka sudah tahu kalau Tokasalah yang memberikan lokasi Bobo Boy Lalu Retaka mengatakan kalau ingin menghentikannya Ia harus pergi ke bumi Retaka juga berhasil mengalahkan Ying, Yaya, dan Feng waktu itu Dan karena itu Retaka juga sudah tahu bahwa bumi adalah planet yang mempunyai tujuh kuasa elemental Namun disitu Tokasa terkejut melihat Retaka yang masih muda Dan ia pun berpikir bahwa kristalnya lah yang mengkekalkan si Retaka Sin pun berpindah ke bumi Retaka yang sudah sampai Tokasa pun juga sudah sampai Karena dia menggunakan kuasa teleportasi Ocobot Gak lama kemudian terjadilah pertarungan antara Tokasa dan Retaka Singkat cerita Tokasa sudah tak mampu mengalahkan Retaka Karena mengingat Tokasa sudah tua dan Retaka yang masih muda Jadi disitu Tokasa kalah Lalu tiba-tiba datanglah Bobo Boy Bobo Boy pun juga masih tak sanggup mengalahkannya Retaka yang ingin Bobo Boy mati Dia pun mengeluarkan batang pohon besar Lalu ingin memukulnya ke Bobo Boy Namun hal itu digagalkan oleh Tokasa yang menahan batang pohon itu Tokasa pun memberikan keyakinan ke Bobo Boy Untuk mengalahkan Retaka Tokasa mengatakan Bobo Boy hanya perlu menggunakan satu kuasa elemental aja Untuk mengalahkannya Retaka yang mendengar itu Dia pun marah Lalu ia memukulnya dengan dua batang pohon besar Dan kuasa Tokasa pun berhasil direbut Setelah itu Setelah itu Retaka pun berubah ke mode elemen kristal Bobo Boy pun berpecah menjadi dua Karena emang segitu sisa kuasa yang ia miliki Mendengar ucapan Tokasa Bobo Boy pun menyatukan dua kuasa elementalnya itu Menjadi satu kuasa elemental baru Yaitu kuasa elemental fusion Singkat cerita Retaka disini kewalahan menghadapi kuasa barunya Bobo Boy Dan Bobo Boy juga berhasil merebut kuasa elementalnya satu persatu dari Retaka Lalu Bobo Boy pun mengakhiri Retaka dengan menembaknya keluar angkasa Setelah itu Bobo Boy pun kelelahan Dan ia pun terpingsan Setelah bangun dari pingsannya itu Pasukan Tapops bersama penduduk Rimbara pun datang ke bumi Untuk memastikan keadaan di bumi Lalu keluarga dari Bobo Boy dan teman-temannya pun datang Lalu mereka semua pun berpelukan Dan film pun selesai Oh iya Kalau kalian nonton sampai kredit akhir dari film ini Disini terbongkarlah sosok ayahnya Bobo Boy Oke guys Mungkin itu saja yang bisa gue ceritakan ke kalian Kurang lebihnya mohon maaf ya Jika ada kesalahan mohon dikoreksi ya di komentar Yaudah klik like apabila kalian suka dengan film ini Dan di share juga video ini ke teman-teman kalian Oke gue pamit mundur diri Sampai jumpa di video selanjutnya Goodbye Sub indo by broth3rmax